Oke, pacaran enak apa enggak? Jawabannya enak Jomlo enak apa enggak? Ternyata jawabannya enak Menikah enak apa enggak? Jawabannya enak Punya anak enak enak? Jawabannya enak Tapi ada alasannya, kalau lo mau semuanya itu enak Ini maksudnya yang gue sendiri juga lakukan ya Semua itu bisa enak kalau kita bersyukur Halo, selamat malam kembali ke Viktok episode 15 Dengan judul Pacaran Enak Ya Sih? Nah, gue bikin video ini juga karena ada teman gue yang nanya Ini teman gue ini dulu teman curhat lah bisa gue bilang ya Wil, kenapa lo enggak bikin cerita tentang cinta lo dulu tuh pas kuliah lah gitu Di Youtube, gue pikir ya elah Masa bikin video itu tentang cinta yang galau-galau gitu Ya, ngapain gitu kan ya Tapi setelah gue coba untuk pikirin lagi gitu Sebenernya, masa enggak ada sih hal yang bisa dipelajari Dari, ya ditolak cewek lah, coba deketin cewek lah, segala macem gitu Ternyata ada Nah, ini pertanyaan yang sering gue tanya sama temen gue dulu yang pacaran Eh, bro, pacaran enak gak sih? Nah, sekarang gue mau jawab pertanyaan itu sendiri Jadi ini setelah gue sudah pacaran Seorang gue udah married Terus video ini dibuat udah 2 tahun pernikahan gue Anak gue udah setahun Pacaran enak apa enggak? Jawabannya enak Jomlo enak apa enggak? Ternyata jawabannya enak Menikah enak apa enggak? Jawabannya enak Punya anak? Enak gak? Jawabannya enak Tapi Ada alasannya Kalau lo mau semuanya itu enak Ini maksudnya yang gue sendiri juga lakukan ya Semua itu bisa enak Kalau Kita Bersyukur Ya Bersyukur dalam apa yang kita punya Terima tanyaan gue balik Bisa gak Jomlo enggak enak Bisa Bisa gak pacaran enggak enak? Bisa Bisa gak Udah nikah Enggak enak pernikahannya? Bisa Bisa gak punya anak Terus Enggak enak Ya bisa juga Loh setnya Dika mati apa? Bisa aja dong Wah dulu sebelum married Sebelum punya pacar misalnya Sebelum punya anak malah Sebelum punya istri Apa-apa Ya terserah gue Bebas-bebas aja Nah sekarang Gue udah harus ngatur waktu Dengan lebih baik Ya untuk anak gue Untuk istri gue Untuk keluarga gue Gitu kan ya Terus abis apa lagi? Kalau dulu mungkin Pas belum married Gue tinggal orang tua Ya At least Apa-apa masih dibantuin oleh mereka Nah sekarang Gue yang menjadi Kepala keluarga Nah gue yang punya tanggung jawab Sama keluarga gue Mensyukuri apa yang ada Mensyukuri Yang kita punya Terus gimana? Ya Seperti di fitness Progressive overload Progressive overload Dalam hal Keluarga Baik itu Dalam menyayangi istri Nyayangi anak Memahami istri Memahami anak Termasuk juga apa? Belajar mengenal diri sendiri Nah itu yang susah tuh Mungkin Beberapa orang Termasuk gue Lebih gampang Memahami orang lain Daripada Memahami diri sendiri Nah kenapa? Karena kalau Lu udah memahami diri sendiri Artinya apa? Lu udah harus Perlu yang namanya Menurut gue ya Kerendahan Diri Kerendahan Hati Dua-duanya lah Jadi lu bener-bener Mau mengakuin Kalau ya emang Gue ada kekurangan ini Gak kekurangan itu Jadi ya Baik lagi Semuanya Bisa menjadi enak Semuanya bisa menjadi Tidak enak Tergantung bagaimana Kita Melihat hal itu Jadi Ini gue Share Dari apa yang Gue alami sendiri ya Apa yang gue harus Perjuangkan Apa yang harus gue Ya Lepaskan Apa yang perlu Diharmonisasikan Dengan istri Dengan anak Apa yang perlu Di Apa lagi ya Ya diperjuangkan sih ya Diperjuangkan bersama-sama Dan gue Bersyukurnya Istri gue Juga Adalah seorang Pejuang Pejuang untuk Rumah tangga Jadi Kalau memang Ada yang perlu dia Apa ya Ya lepaskan Ya dia akan lepaskan Nah gue juga Harus belajar seperti itu Jadi Masing-masing Tidak boleh Berpegang pada ego Tapi Lebih kepada Ya Tujuan utamanya Yaitu Ya keluarga itu sendiri Jadi ya Ini Gue hanya sharing Dari pengalaman gue Setelah gue Dua tahun menikah Dengan segala macam Adaptasinya Dengan segala macam Permasalahannya Yang gak ada Keluarga yang gak ada masalah Menurut gue Pasti ada Kalau ada keluarga yang gak ada masalah Mungkin Itu keluarga yang sangat Luar biasa hebat Ya itu sih Jadi intinya adalah Apapun Harus disyukuri Dengan kita bersyukur Itu Membantu kita Untuk Bisa Melangkah Lebih lanjut Mengalami proses Lebih lanjut Sehingga Tujuan utama kita Bisa tercapai Dengan baik Ini pandangan gue ya Jadi ya Kalau yang gak setuju Ya terserah Ya gak apa-apa Oke Terima kasih Selamat malam Indonesia sehat Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam